Adakah radikalisme di dalam agama khususnya agama Islam? Pengertian radikalisme tadi sudah disampaikan oleh bapak polisi yaitu ideologi, paham atau adiran yang menginginkan terjadinya perubahan, perubahan politik, sosial secara total, drastis, revolusioner, dan seterusnya. Kalau ada umat Islam sangat semangat di dalam mengamalkan Islam semangat di dalam menge'ahkan Islam dan semangat di dalam melaksanakan amat rukunahi mongkar itu tidak salah, itu bukan radikalisme justru itu adalah yang diajarkan oleh Islam Islam mengatakan bahwa Islamlah yang benar Ini artinya bahwa menurut Islam hanya Islam sebagai agama yang benar Al-Quran sendiri sudah mengatakan Dengan bilang kamu tidak mu'min kepada orang yang sudah mengatakan Ayat ini secara tidak langsung mengajak kita agar supaya tidak gampang melakukan takfir pengkafiran kepada pihak-pihak lain Seringkadi disampaikan bahwa Rasulullah SAW adalah seorang revolusioner Itu memang tidak salah Kenapa sebab? Karena Rasulullah bisa mengubah dunia dalam waktu yang relatif singkat Itu dilakukan Rasulullah hanya selama 23 tahun Sehingga beliau disebut sebagai harifu asyolim Ini artinya bahwa Islam tak fanatik Meskipun Muslim kalau salah ya harus dihukum Meskipun Yahudi kalau dia benar harus dibela Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Wa la hawlah wa la kuwata illa billah Amma ba'duh Saya diminta untuk berbicara Atau untuk menjawab Adakah radikalisme di dalam agama Khususnya agama Islam Pengertian radikalisme tadi sudah disampaikan oleh babak polisi Yaitu ideologi Paham atau adiran Yang menginginkan terjadinya perubahan Perubahan politik sosial Secara total, drastis, revolusioner Dan seterusnya Kata kuncinya adalah drastis ya Total, revolusioner, dan seterusnya Pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa Jargon saya, ini jargon saya Bahwa al-Islamu bayna al-hamasah wa samaha Al-Islamu bayna al-hamasah wa samaha Hampir sama Yang pertama adalah hamasah Yang kedua samaha Artinya Islam itu berada antara hamasah dan samaha Hamasah artinya semangat yang menyala Sedangkan samaha adalah toleransi yang nyata Dari satu sisi Islam mengajarkan para penganutnya Agar supaya punya semangat yang tinggi Semangat di dalam menjalankan syariatnya Semangat di dalam mendakwakan ajaran-ajaran agama Dan semangat di dalam melaksanakan amal ma'ruf nahi mongkar Ajarannya Oleh karena itu, kalau ada umat Islam Sangat semangat di dalam mengamalkan Islam Semangat di dalam mendakwakan Islam Dan semangat di dalam melaksanakan amal ma'ruf nahi mongkar Itu tidak salah Itu bukan radikalisme Justru itu adalah yang diajarkan oleh Islam Akan tetapi di sisi yang lain Islam juga mengajarkan para pemeluknya Agar supaya menghargai perbedaan Agar supaya bertoleransi kepada pihak-pihak lain Yang memiliki keyakinan yang berbeda Dari satu sisi Islam mengatakan bahwa Islamlah yang benar Ini artinya bahwa Menurut Islam Hanya Islam Sebagai agama yang benar Akan tetapi dalam waktu yang sama Al-Quran juga mengatakan Tidak ada paksaan di dalam agama Dan Apaan Apakah kamu Muhammad Mau memaksa mereka Agar mereka menjadi mu'min semua Ini jelas bahwa Islam adalah bergoyang antara dua Dari satu sisi mengajarkan kita semangat Akan tetapi di sisi yang lain Mengajarkan kita agar supaya bertoleransi Para hadir sekalian Islam itu mengajarkan pemeluknya Agar supaya kita ini Tidak mengurus orang lain Tidak mengurus pihak lain Sampai ke bagian yang paling dalam Tidak perlu mengurusi orang lain Sampai di dalam-dalam Pada dalam suatu peperangan Salah seorang sahabat namanya Usama bin Zaid Begitu bertemu dengan orang kafir Yang memang dicari Langsung dibunuh Padahal dia sudah mengucapkan La ilaha illallah Dibunuh saja Ketika sampai di masjidnah Usama bin Zaid Menyampaikan apa yang terjadi Kepada Rasulullah Usama bin Zaid ditegur oleh Nabi SAW Aku tak tahu Ba'adu angkola La ilaha illallah Kenapa anda bunuh dia Bukankah dia telah mengucapkan La ilaha illallah Usama bin Zaid menjawab Karena mutawizan Dia mengucapkan kalimat itu Kan hanya ingin cari selamat Nabi bersabda Kenapa anda tidak membelah dadanya orang itu Sehingga anda tahu bahwa itu Kamu jujur atau kamu bohong Ini artinya tak perlu mengurus orang Sampai sedalam-dalam Dalam kaitan ini Allah subhanahu wa ta'ala Menyatakan dengan tegas Wahai orang-orang yang beriman Apabila kamu berpergian Apabila kamu berpergian Dalam rangka jihad Hisabilillah Hendaklah kamu bertawiyun Walatakulu Dan terhadap orang-orang yang sudah mengucapkan salam Atau yang sudah mengucapkan la ilaha illallah Terhadap mereka Kamu jangan bilang kamu tidak mu'min Walatakulu liman Al-Qualaikumussalam Kalau sudah bersahadat seperti itu Kita tak perlu mengkafir-kafirkan orang lain Gara-gara persoalan-persoalan kecil Ayat ini secara tidak langsung Mengajak kita agar supaya tidak gampang Melakukan takfir pengkafiran kepada pihak-pihak lain Al-Quran sendiri sudah mengatakan Walatakulu liman al-qualaikumussalam Malah setelah mu'min Jangan bilang kamu tidak mu'min Kepada orang yang sudah mengatakan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Perhatian sekalian Daripada menuduh pihak-pihak lain Bahwa mereka adalah radikan Lebih baik kita menangkal Narasi-narasi takfiri ini Kita menangani bagaimana Narasi-narasi takfiri ini Tidak terus berkembang Ini yang harus ditangani Karena katakannya At-takhiru bari dudiyama Bahwa takfir itu merupakan jalan Menuju pentumpah-pertumpahan darah Pentumpahan darah banyak datang Dari gara-gara takfir ini Memang salah satu ciri daripada Radikalisme adalah Intoleransi Sementara Islam benar-benar mengajarkan Toleransi seperti itu Berbapak sekalian Salah satu ciri daripada Radikalisme adalah Revolutioner ya Seringkali disampaikan bahwa Rasulullah SAW Adalah seorang revolutioner Itu memang tidak salah Kenapa sebab Karena Rasulullah Bisa mengubah dunia dalam waktu yang relatif singkat Dunia yang sebelumnya sangat gelap menjadi terang-benderang Itu dilakukan Rasulullah hanya selama 23 tahun Sehingga beliau disebut sebagai Revolutioner Akan tetapi tidak berarti bahwa Islam adalah Revolutioner Kita banyak memiliki bukti-bukti Daripada Nas Nas Suci Bahwa Islam tak menghandaki seperti itu Islam punya orientasi Tawir Tawir Tadriji Revolutioner Yang secara bertahap Bukan Islam yang Bukan reformasi yang Bersifat mendadak Dan revolusioner seperti itu Buktinya Islam Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur Sehingga mendapat keritikan dari orang-orang kafir Mereka mengatakan Laulah nuzzilal-Quran Nujumlatan wahid Kenapa si Islam kok tidak diturunkan Secara segeri Gustafi berangsur-angsur Ini artinya bahwa Reformasi yang dimaksudkan oleh Islam Adalah reformasi yang bersifat bertahap Dan tasrik islami Pensariatan yang mengatur Perilaku dan tingkah laku Manusia Itu baru diadakan dalam Islam Setelah Rasulullah Rasulullah pindah dari Mekah ke Medina Selama Rasulullah 13 tahun ada di Mekah Tidak ada tasrik Karena disalah pada saat itu Difukuskan kepada penanaman akhidah Dan perbaikan akhlak Tidak aturan-aturan praktis belum ada Itu maksudnya karena yang inginkan adalah Perbaikan secara Berangsur-angsur Perhatian sekalian Ada orang bertanya Kenapa sih dalam Islam kok ada perang Perlu diketahui bahwa Pada awalnya Rasulullah tidak diizinkan oleh Allah Untuk berperang Selama berada di Mekah Meskipun gangguan sudah luar biasa Selalu saja Dari Allah disuruh sabar Baru setelah beliau pindah Baru ada izin Perang Saya sepakat dengan pandangan Para ulama yang mengatakan Bahwa jihad dalam Islam itu adalah Untuk mempertahankan apa yang ada Bukan untuk mewujudkan apa yang belum ada Bukan di ijaz di malam yujud Untuk mempertahankan apa yang sudah ada Bukan untuk mengadakan yang belum ada Yang dimaksud yang sudah ada adalah negara Ketika umat Islam sudah punya negara Yaitu negara majinah Barulah izin perang itu dikeluarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam rangka mempertahankan negara sesungguh Ini artinya bahwa mempertahankan negara sangat penting Berhatiin sekalian Banyak syariat Islam yang pengharamannya dilakukan secara bertah Salah satu contohnya adalah pengharaman riba Kemudian pengharaman homer Makan riba dan minum homer itu Minum budaya Arab pada saat itu Yang sangat sulit untuk diberantas secara total Oleh karena itu misalnya homer itu terhapannya tiga kali Pertama-tama dikatakan Hanya dikatakan bahwa homer itu ada positif negatifnya Tapi negatifnya lebih besar Itu tahapan pertama Tahapan yang kedua dikatakan Wahai orang-orang mu'min Janganlah kamu dekat dengan masjid Kalau kamu dalam keadaan mabuk Ini tahap kedua Tahap ketiga Ini tahapan-tahapan pengharaman homer Demikian pula riba Pada awal mula dikatakan Jangan kamu makan riba secara berlipat ganda Artinya pada saat itu riba yang diharamkan adalah yang berlipat-lipat Tapi kemudian dikatakan Ini tahap yang terakhir Artinya riba meskipun tidak berlipat ganda tetap haram Para hati sekalian Sayyidina Umar bin Abdul Aziz Pernah dikritik oleh putranya Kenapa dikritik? Karena tidak melakukan perubahan total Karena masih menyisakan kezaliman dan penyelewangan yang dilakukan oleh para pendahulunya Maka Umar bin Abdul Aziz mengatakan Allah Ta'ala itu mengharamkan homer di dalam Al-Quran dua kali Kemudian beliau baru mengharamkan dalam tahap yang ketiga Saya tidak mahu mendorong umar ini untuk melakukan perbaikan secara total Karena hal itu akan melahirkan fitnah Ini Umar bin Abdul Aziz juga menjadi teladan kita Ini merupakan umar yang kedua yang dikatakan luar biasa Sehingga ada penyair mengatakan Zaman bersumpah bahwa ia pada saatnya akan melahirkan orang seperti Umar bin Abdul Aziz Tapi ternyata Zaman melakar sumpah Karena sampai saat ini belum melahir orang yang seperti dia Oleh karena itu Anda wahai Zaman harus bayar kafar Ini Umar bin Abdul Aziz Jadi sekali lagi intoleran Kemudian drastis, revolusioner Itu merupakan watak daripada Islam Justru Islam itu adalah mengajarkan sebaliknya Perhatian sekalian yang ketiga Salah satu watak daripada radikalisme adalah fanatik Fanatik itu apa? Fanatik itu ingin membela kepentingannya Pendapatnya, kelompoknya Meskipun mereka tak benar itu Islam menyatakan perang terhadap fanatisme Rasulullah SAW bersabda Bukanlah bagian daripada kami Setiap orang yang mengajak kepada fanatisme Ada sebuah ayat yang sangat menarik Yang akhirnya berbunyi Janganlah engkau membela orang-orang yang berkhianat Ayat ini turun berkaitan dengan peristi Tukmah bin Ubayrik Tukmah bin Ubayrik itu adalah seorang muslim Tukmah bin Ubayrik mencuri baju bisi milik tetangganya Kemudian dititipkan kepada orang Yahudi Akhirnya yang dituduh sebagai pencuri adalah si Yahudi itu Tukmah dan keluarganya datang kepada Nabi Menyampaikan berbagai argumentasi bahwa bukan Tukmah pencurinya Tapi si Yahudi itu Seandainya Allah SWT tidak segera memberikan informasi tentang persoalan yang sesungguhnya Menyari suruh-suruh akan memberikan putusan bahwa Tukmah tak salah Si Yahudi yang salah Tapi akhirnya Kamu jangan membela orang-orang yang berkhianat Ini artinya bahwa Islam tak fah nanti Meskipun muslim kalau salah harus dihukum Meskipun Yahudi kalau dia benar harus dibela Itu namanya Sampai jumpa